Dan kita sudah terhubung dengan seorang warga negara Indonesia yang saat ini berada di Singapura, ada Pak Eko Kusuma. Selamat siang Mas Eko ini. Nanti malam Mas Eko ini akan menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Thailand di stadion gak nih Mas Eko? Ya, kita akan berangkat ke sana nanti malam dan banyak teman yang sudah mempersiapkan diri untuk datang. Sangat antusias warga Indonesia yang di Singapura untuk bisa menyaksikan langsung bagaimana kebanggaan bangsa kita ini bertarung melawan Thailand nanti malam. Oke, Mas Eko itu susah gak sih untuk mendapatkan tiket untuk menonton final di sana? Susah-susah, susah-susah tidak sebenarnya. Karena kita harus secara kapasitas, kapasitas lapangan sendiri kalau tidak salah saya sekitar 50 ribu, tapi hanya dibuka, hanya boleh dikunjungi sebanyak 10 ribu. Berarti kalau kita bagi dua, kira-kira Thailand dapat 5 ribu, kita dapat 5 ribu. So far saya lihat sih ada beberapa teman yang tidak kebagian tiket, ada beberapa teman yang sudah mendapatkan tiket. Jadi terlalu banyak warga Indonesia yang antusias untuk mendapatkan tiket. Tapi saya rasa kekuatan nanti malam akan berimbang dari sisi supporter karena kebetulan Thailand juga bukan merupakan tuan rumah, jadi kita sama-sama tamu di sini. Jadi mudah-mudahan support dari warga negara Indonesia bisa membangkitkan semangat untuk tidak akan bertanding nanti malam. Oke, Mas Eko ini kan berarti salah satu yang beruntung yang bisa menonton di stadionnya ini. Ada nggak sih bisa diceritain ke kami di sini bagaimana Animo, WNI yang ada di Singapura tapi tidak mendapatkan tiket untuk menonton langsung di stadion ini? Mungkin ada WNI kah banyak yang merencanakan untuk no bar mungkin di kafe? Mestinya ada, cuma ada masalah sebenarnya untuk saat ini karena di Singapura sendiri kita tidak boleh berkelompok dalam jumlah lebih dari 5 orang. Jadi walaupun kita berada di kafe, kalau kafe itu menyediakan semacam pengujian vaksin, dia akan melihat apakah pengunjung sudah tervaksin atau belum, minimal dalam satu meja kita hanya bisa berkumpul 5 orang. Jadi kalaupun mereka harus no bar mungkin maksimal 5 orang dalam satu meja, kemudian di meja yang lain mungkin ada 5 orang lagi. Jadi event di stadion juga kita dipisah, kita diblok, nggak bisa satu renteng gitu sebanyak 5 orang, kalau tidak salah saya pembagiannya 2-2. Jadi misalkan di satu kursi itu ada 100, kemudian 1-2, kemudian yang 4-nya diposongkan, yang 5-6-nya dijual, seperti itu. Jadi kita memang sangat terbatasi selama pandemik ini untuk bergerak luasa di luar. Iya berarti memang di stadionnya saja memang sangat ketat ya peraturan social distancing-nya. Oh sangat ketat, kita sudah cek vaksin segala macam ya. Apalagi kalau misalnya mau no bar di kafe juga nggak bisa rame-rame gitu ya Mas Eko, hanya bisa 5 orang untuk satu meja. Nah selanjutnya nih Mas Eko, media maupun warga Singapura ini kan cenderung mendukung siapa nih untuk laga final kali ini? Apakah Thailand ataukah mungkin Indonesia, skuad Garuda? Kemarin soalnya sempat ada insiden ya saat pemain Singapura ini gagal menendang penalti saat melawan Indonesia di semifinal. Biasanya sekarang mereka cenderung mendukung siapa Mas Eko? Saya kira mereka lebih banyak netral. Saya kira lebih banyak netral karena bagi... Saya kira lebih banyak netral. Mereka lebih mencoba untuk menikmati pertandingan yang akan berlangsung nanti malam. Secara sebagai sebuah hiburan, sebagai entertainment bagi mereka. Walaupun mereka kalah, saya kira ini kan sebuah kompetisi yang didesain untuk ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau mereka kalah, ya itu berarti memang pada saat itu ada tim yang menang. Jadi saya kira mereka akan tetap support. Tapi saya tidak tahu tidak bisa menyatakan secara pasti mereka akan men-support Indonesia atau men-support Thailand. Tapi bagi saya, mereka akan menonton sebagai sebuah entertainment. Oke, kalau tiketnya sendiri sudah sold out belum sih Mas Eko di sana untuk menonton langsung? Sudah, sudah. Karena sejam setelah dibuka itu sudah sold out. Sejam setelah dibuka. Jadi tiket final leg satu itu sudah mulai dijual hari Senin jam 9 pagi waktu Singapura. Jadi kita membeli secara online. Kebetulan saya masuk ke sistem itu jam 8.30. 8.30 itu saya di queue. Jadi prosesnya kita tidak masuk ke website, kemudian kita bisa langsung booking. Prosesnya adalah kita masuk ke website mereka, kita di queue. Jadi secara perlahan mereka buka queue-nya. Jadi kalau tidak salah saya, saya sudah mulai queue itu jam 8.30, jam 9 mereka buka. Itu posisi saya sudah di queue nomor 377. Oh my God. Nah, pada saat itu saya baru boleh memesan, memesan tiket dan saya membelinya. Kemudian sekitar jam 9.30, setengah jam setelah itu. Saya coba iseng lagi masuk, itu sudah posisi queue-nya sudah posisi 4 ribu. Kalau satu orang itu membeli mungkin 2 tiket atau 3 tiket sampai 4 tiket, itu artinya sudah sold out selama setengah jam atau satu jam kurang. Oke, nah nanti nih prediksi skor dari Mas Eko sendiri, laga final nanti berapa-berapa nih? Saya berharap Indonesia menggolkan 2, karena bagi saya Indonesia cukup produktif. Mungkin 2-0 atau 2-1 untuk Indonesia. Oke. Karena saya lihat Indonesia cukup produktif. Cukup produktif ya memang laga dari Indonesia ini. Squad Garuda ini sangat kuat, apalagi dengan dipegangnya oleh pelatih Shin Taeyong. Terima kasih untuk Mas Eko yang sudah mau ngobrol bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Have fun nanti malam nontonnya, salam dari kami untuk Squad Garuda, semoga menang. Terima kasih Mas Eko. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga Indonesia menang.